Ya kita lihat disini ada konten baca berita Beritanya adalah Kementerian Agama Buka Lowongan Untuk calon pejabat tersedia 11 formasi Jadi ini berita bagi siapa saja yang boleh jadi pejabat Kita baca dulu ya berarti ini untuk umum kayaknya ya Kementerian Agama membuka lowongan untuk calon pejabat Tersedia 11 formasi calon pejabat pimpinan tinggi pertama Atau setingkat eselon 2 Cair nih ya kalau eselon 2 itu tunjangannya mungkin udah Ya 20 juta 50 juta lah ya Kita lihat disini Sekjen Kemenak Nijar mengatakan 11 formasi dibuka untuk proses seleksi terbuka Pendaftaran dibuka secara online Mulai hari ini tanggal 7 sampai 21 Maret 2023 Wah jadi masih panjang waktunya ya Bagi yang merasa memenuhi syarat Bagusnya ikut sajalah ya Mana tahu kita bisa jadi pejabat Macam betul aja ya kan Kita cobalah baca dulu ya Nah linknya untuk mendaftar itu ini HTTPS ropek titik kemenak titik go titik id Garis miring APPS Garis miring seleksi JBJPT Nah itu ya Mana tahu ada yang tertarik silahkan buka Pelamar yang menyatakan selesai proses Pendaftarannya adalah mereka yang telah mendapatkan kartu tanda bukti Pendaftaran online Oh jadi kita harus mendaftar dulu kita lengkapi baru kita dikasih kartu Nah ini kita lihat lagi baca lagi ya Jadi saat mendaftar harus memastikan dia mendapat bukti pendaftaran online Biro kepegawaian setjen kemenak Nuruddin menambahkan ada dua tahap seleksi yang akan dilakukan yaitu administrasi dan kompetensi Seleksi administrasi berupa seleksi dokumen persyaratan yang telah diunggah pelamar dan menggunakan sistem gugur Nah jadi kita lengkapi semua peralatan administrasinya ya Persyaratan administrasi Kita lihat apakah kita layak atau tidak Kalau tidak layak langsung gugur Untuk seleksi kompetensi Menulis meliputi penulisan nas makalah Asesmen Kompetensi Wawancara akhir Dan reskam jejak Penulisan makalah digelar 29 Maret 2023 Kompetensi 30 Maret sampai 1 April 2023 Wawancara akhir 8 sampai 9 April 2023 Jadi masih panjang ya waktunya Kita masih bisa Apa yang mempersiapkan diri dan sebagainya Nah kita lihat dulu apa sebenarnya syarat-syaratnya ya Ada yang pasti ada di sini Tes kesehatan Ada ya Nah kita lihat jabatan yang akan diboleh dilamar Pertama Sekretaris Inspektorat General Wah Inspektur Investigasi Inspektorat General Ketiga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Keempat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Popua Kelima Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Keenam Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Ya ampun Rupanya untuk Sumatera Utara pun dilelang ini Bisa lah ini ya Semua kawan-kawan yang merasa cukup nanti syarat-syaratnya mendaptar ya kan Jadi kita nggak jauh-jauh Tetap di Sumatera Utara Ya kita lanjut lagi baca Apa lagi syarat-syaratnya Nah ketujuh ini ada Kepala Biro AUPK UIN Sunan Ampel Surabaya Kepala Biro AUPK UIN Kiai Haji Ahmad Sidik Jember Kepala Biro AUK IAIN Kerinci Kepala Biro AUK IAIN Sunan Amai Guruntalo Sebelas Kepala Biro AUK IAKN Palangkaraya Nah inilah sebelas jabatan yang akan Dilelang atau bukan dilelang lah ya Yang dibuka Bagi siapa saja yang ingin Nah kita cari dulu apa Tidak ada syarat-syaratnya ya Cobalah kita buka dulu website-nya ya ROPEK Titik Kemenak Goideh Nah ini saya coba buka dulu Apa rupanya syarat-syaratnya Mana tahu kawan-kawan bisa ikut ya kan Nah kita pause dulu ya Sudah saya buka Inilah laman untuk melamar posisi jabatan yang tadi ya Disini kita login Terutama tentunya mendaftar dulu Baru kita login ya Login ini Baru bisa kita download Oh begini saja ya Nanti silahkan kawan-kawan semua ya Merasa apa Download saja ada disini Rupanya rincian Pengumumannya Rincian panduannya Ya itu saja Konten baca berita dari saya Mudah-mudahan ada salah satu dari kawan-kawan Yang menonton konten saya ini Menjadi pejabat Eselon 2 di Kementerian Agama Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih